Ya sosoknya makin jelas Dan ternyata sosok itu berbentuk seekor kerah yang berukuran kurang lebih seperti anak SD Jangan lupa guys Terima kasih Tulisan kayak wajik begini lurus-lurus aja gak ada menjorok-menjoroknya Lompeng baik Oke lah Selamat malam Mas Bimo dan Mas Danu perkenalkan nama saya Sakti Saya berasal dari Kabupaten Sukwarjo Salah satu kabupaten di selatan kota Solo Saya mau cerita mengenai kisah mistis di masa kecil saya Cerita ini bermula ketika saya saat itu masih kelas 4 SD Pada masa kecil Saya sebenarnya kurang suka bermain dengan teman sebaya Bukan karena kurang bisa bergaul Akan tetapi memang lebih senang bermain sendiri Dan kejadian mistis ini saya alami di sekolah saya Jadi sekolah saya ini bertempat di sebelah markas TNI Atau biasa disebut Kodim Di dalam Kodim ini ada sebuah pohon asem yang sangat besar Bahkan hingga saat ini pohon asem ini masih berdiri kokoh di tempatnya Letak SD yang sangat dekat dengan Kodim ini Membuat anak-anak sekolah khususnya SD Boleh bermain-main di sekitaran Kodim Asalkan tidak masuk ke wilayah kantornya Biasanya tempat bermainnya adalah di lapangan Dan di belakang markas Kodim ini Tempat di mana pohon asem yang saya ceritakan ini berada Pohon asem yang menjulang tinggi ini Memang sudah cukup terkenal pada zamannya di lingkungan sekitar Dikatakan pohon ini memiliki penunggu jin yang berupa seekor kera putih Atau biasanya orang menyebutnya dengan hanuman Karena masih kecil pada saat itu Cerita seperti ini tidak mengganggu saya sama sekali Untuk tetap bermain di sekitar pohon asem itu Hampir setiap hari setelah pulang sekolah Sembari menenggu jumputan Saya akan bermain-main sendirian di sekitar pohon asem tersebut Tanpa pernah menduga Kalau karena hal inilah Nantinya saya akan menjadi orang yang bukan hanya peka Tapi akhirnya bisa melihat sesuatu yang seharusnya tidak terlihat Sejak kecil saya memang sudah cukup peka Saya bisa merasakan hal-hal aneh di sekitar saya Akan tetapi tidak pernah melihat sebuah penampakan secara langsung Kepekaan ini lebih mengarah ke suara dan bau Jadi saya sangat sering sekali mendengar suara orang menggumam di telinga saya Padahal saat itu tidak ada siapa-siapa Dan juga saya sering kali tiba-tiba mencium bau bunga yang sangat wangi Serta bau seperti sesuatu yang terbakar Suatu hari di sekolah saya Saya ingat sekali waktu itu hari-hari setelah ujian Jadi banyak guru yang rapat Sehingga jam pelajaran kosong Entah ada angin apa Anak laki-laki di kelas saya memiliki ide untuk memainkan permainan jalangkung Jika saya tidak salah ingat Saat itu sedang rame-ramenya film jalangkung di TV Semua laki-laki di kelas saya harus ikut Atau jika menolak pasti akan jadi bahan olokan teman-teman yang lain Akhirnya dibuatlah sebuah boneka jalangkung Apa adanya menggunakan bawang merah yang didapat dari ibu kantin Yang lalu ditusuk dengan lidi Yang akhirnya seolah-olah menyerupai kepala dan badan Lalu diikatlah batang lidi tersebut satu sama lain Dengan senar agar membentuk seperti sebuah boneka jalangkung Jadi sekolah saya ini memang adalah sekolah yang sudah cukup lama berdiri Terbagi menjadi bangunan baru di depan sekolah Dan bangunan lama yang ada di belakang sekolah Dan juga beberapa spot-spot yang terbengkalai dan dijadikan gudang Di spot inilah Ada sebuah jalur khusus yang menghubungkan sekolah Dengan bangunan kosong di samping sekolah Akhirnya diputuskanlah untuk bermain di tempat tersebut Seperti pada umumnya bermain jalangkung Senandung untuk memanggil jalangkung pun mulai dilantunkan Sambil memegang batang lidinya dan berkata Jalangkung jelangsat disini ada pesta Datang tak dijemput bla 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 Kira-kira ada kali lima kali senandung itu dilantunkan Tapi tidak terjadi apa-apa Akhirnya kami sudahi permainan tersebut dan kembali ke kelas Sesampainya di kelas Nggak ada angin, nggak ada hujan Dan tiba-tiba salah satu teman saya sebut aja namanya Anton gitulah ya Disini A Tiba-tiba jatuh seperti orang pingsan Sontak semua kaget Saat semuanya sedang panik karena kejadian tersebut Tiba-tiba si Anton ini menggumam nggak jelas Sambil berjalan merangkak-rangkak dan naik ke atas meja Dan ternyata didapati kalau si Anton ini kesurupan Seketika itu hampir seluruh isi kelas langsung berhamburan keluar Meninggalkan beberapa orang saja yang masih tetap di dalam Dan berusaha menyadarkan Anton Yang menjadi keanehan dari kejadian ini Adalah dari sekian orang yang ada di kelas saat itu Yang menjadi sasaran dari si Anton ini hanya saya Seperti si Anton ini hanya berusaha menyerang saya Padahal murid lain pun juga ada Beberapa orang yang menyadari hal tersebut Berusaha memegangi si Anton yang sedang kesurupan Dan menyeru saya untuk cepat keluar dari kelas Dan ketika itu juga para guru mendengar keributan ini datang dari kelas Dan seketika itu juga para guru yang mendengar keributan ini datang ke kelas Membacakan doa Lalu mengguyur si A ini dengan air Dan si Anton Akhirnya langsung sadar Tetapi sangat lemas Kesokan harinya Aktivitas kelas masih dilaksanakan seperti biasa Dan si Anton pun juga masuk seperti biasa Ketika ditanya tentang kejadian kemarin Dia menjawab gak ingat apapun Dan disinilah bagian yang terseram menurut saya terjadi Saat itu wali kelas saya yang sedang menerangkan sesuatu di depan kelas Tiba-tiba marah karena suasana kelas yang gak kondusif Wali kelas saya ini memang terkenal galak Dan bahkan tidak segan Memukul tangan para murid dengan penggaris dari kayu yang sangat panjang Saat itu suasana kelas terasa sangat mencekam Dan benar saja Saya yang saat itu duduk di bangku nomor dua dari depan Melihat ada sesuatu di papan tulis kapur Tepat di belakang wali kelas saya berdiri Sesuatu tersebut berbentuk seperti manusia Dan dia bergelantungan di papan tulis tersebut Dia sosoknya makin jelas Dan ternyata sosok itu berbentuk seekor kera yang berukuran kurang lebih seperti anak SD Tapi kera ini berwarna putih Dan dia memakai sebuah kain yang memiliki corak seperti batik Sosok itu tersenyum ke arah saya Sambil tersenyum dan masih bergelantungan di papan tulis kapur Sontak saya yang saat itu melihatnya sangat kaget Saya menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat murid-murid yang lain Apakah juga melihat yang saya lihat Akan tetapi Mereka semua sedang menundukkan kepalanya Karena sedang dimarahi oleh wali kelas saya Badan saya seketika langsung menggigil sejadi-jadinya Dan saya langsung berteriak sangat kencang Yang menyebabkan semuanya langsung kaget Dan akhirnya saya tersungkur dan muntah saat itu di kelas Dan ketika saya mencoba melihat lagi ke arah papan tulis Sosok kera putih tadi sudah menghilang Saat itu ketika ditanya oleh wali kelas Saya bingung harus bagaimana menceritakan kejadian yang saya alami Dan saya memilih untuk diem aja Dan wali kelas akhirnya menganggap Jika saat itu saya hanya sedang gak enak badan Atau masuk angin Tetapi ada beberapa guru yang yakin Jika kejadian ini berhubungan dengan kejadian kesurupan tempoh hari Sekian cerita dari saya Sebenarnya masih banyak cerita dari saya Arasjak kejadian ini Akhirnya saya jadi sering melihat banyak penampakan yang ada di sekitar Kurang lebihnya saya mohon maaf Maaf kalau ceritanya kepanjangan Terima kasih Wadkes Malam Kliwon Terima kasih Semoga jaya selalu Amin Masakti ya Berasal dari Kabupaten Sukoharjo Berarti ini Dia alami pas dia masih SD Di Sukoharjo SD nya itu berbatasan sama Kodim Bener ya Deket sama Kodim ya Oke Ya Gue sepakat sih Kayaknya Banyak banget ya anak Indonesia Terutama anak SD gitu Yang di era-era kita tuh pasti pernah Main jelangkung ya Iya Dan Sebenarnya Lebih banyak yang gak ada apa-apa menurut gue ya Dulu pun pas gue SD Kita juga Ala-ala main jelangkung gitu Lampu kelas dimatiin Terus Apa Bersenandung kayak gitu berkali-kali Ya udah aja tapi Gak pernah ada apa-apa gue Gak pernah ada apa-apa gue Ya Mungkin Lagi apesnya aja disini Iya Kan emang ada yang apa-apa Ada yang gak ada Gitu Tapi emang Mandraguna nih Berarti nama lengkapnya Mas Sakti Sakti Mandraguna Main gitar dulunya nih Waduh Dan meng-setting agenda Sini ada nih Sampai Mesen Udah bagi tugas tuh Kamu ke Bukantin Mesen Bawang Bawang goreng Ya bawang goreng Udah ini dong Udah Salah 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 brief ya Kamu ke Bukantin ya Mesen Bawang Oke Sip Jalan Kamu cari ini Lidi apa Senar Biar kita jahit nih lidinya Ah ini tinggal pala nih Mana nih Dateng set buah buah goreng Setangan gitu Ayo Ayo bikin jelangkung yuk Jelangkung Kerenyes Gini jelangkungnya Jelangkungnya kok Gurih begini Jelangkungnya kerenyes Begini Koblok Oh iya Maaf maaf Ada kan tadi dia bilang Kalau tidak ada yang ikut Eh kalau ada yang tidak ikut Akan jadi bahan Olok-olok Dan buli Olok-oloknya gimana ya Olok-olok Masa gak ikut jalan Angkung Ihhh Aneh banget Iya kan Kalau iya Katro lo Culun Penakut gitu Gak ikut main jalan kung Gak ikut Gak ikut Gak ikut Paling langsung gini Pacarmu mana Mere nih Mere nih Senggul Itu baru-baru Lok-olok Ditanggep mulu Sama temen-temen Oke Balik ke cerita Tadi tuh Kesurupan yang pertama Sama dia ngeliat Hanuman itu Berarti Jedanya lama gak sih Gak tau Oh gak diceritain ya Gak diceritain lah Kesokan harinya sih Begitu cuman ya Pada ini aneh Gak tau sih Tempo hari Tempo hari Pokoknya Beberapa hari gitu Berarti di kelas itu muncul Siang-siang ya Pas gurunya lagi ngajar nih Gurunya killer Anjir Ya sebenernya mah Kalau kayak begitu mah Gak peduli siang sore malem gitu Berarti kuat banget loh Maksud gue Dulu mah Gue dari jaman SMP SMA SD sih belum ini ya Maksudnya Udah lupa juga gue Itu juga ada yang sensitif-sensitif Yang aduh gue gak suka Dia ada lagi Kayak gitu-gitu Mau siang kayak mau apa Gitu SMA juga Makin-makin Jangan Bego Jangan kelep ini Ntar lu deh Udah menurut tema gue Ntar lu menurut Ayo sama gue Bentaran kok Itu gitu Siang-siang gitu Tapi gue sebel tuh Sama temen-temen yang tipikal begitu Bikin khawatir Sama kayak ini Bikin khawatir kita Cerita sebelum ini Yang ditembalang itu Di kosan itu Gak lo kalau perhatiin Dan inget Temennya kan semua begitu Malas bener Iya Ada kali tadi Disebutin Lima kali Tiga kali Sampai lima kali Gitu Cuman diguyur deh si Antonnya Iya loh Kayak Joshua Oh Joshua Waduh Iya kan Dia Bangun loh Bangun loh Tidur di rumah orang loh Bikin malu loh Bu Cucu pulang bu Gak dibukain pintu Tidur di Teras orang Paginya diguyur Dia Sekarang udah enak Joshua Bener Karirnya bagus Bener Ini enak Keren Ya gitulah tadi Mas Sakti ya Makasih banyak ceritanya Mas Sakti Berarti tetangganya Mas Bimo nih Di Suko Arjo ya Ya betul Oke lah Masih satu Kawasan Ya masih satu Ini lah Satu Suko Arjo Udah gitu aja Eh kok bu Bupaten sih Apa Senengi Kelurahan Kecamatan Enggak dong Kota Madia Ada Suko Arjo Ada Karanganyar Iya Kota Madia Ada Boyolali Enggak beda lagi sih Ya begitulah Yowis Kita ketemu lagi Di video berikutnya Terima kasih yang sudah Menonton See you